Sebanyak 5 kg sabu dan hampir 1000 butir pil ekstasi dimusnahkan pihak Polrestabes Makassar. Satu dari lima tersangka terpaksa ditembak mati karena berupaya melawan petugas. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar memusnahkan 5 kg narkoba jenis sabu dan hampir 1000 butir pil ekstasi siap edar di halaman Mapolrestabes Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa kemarin. Barang bukti sabu tersebut disita dari jaringan pengedar narkoba saat penggerbekan bulan Januari lalu di Kota Makassar. Sabu tersebut berasal dari Malaysia yang dibawa masuk melalui pelabuhan tikus di Sulawesi Selatan. Sementara barang bukti ekstasi didapat dari jaringan narapidana di Lapas Bolangi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Satu dari lima orang tersangka terpaksa ditembak mati karena berupaya melawan petugas. Dalam kesempatan itu, 14 anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sukses mengungkap kasus ini diberikan penghargaan. 5 kilogram sabu dengan seribu ekstasi ini dapat berusaha sekian ribu generasi-generasi yang ada khususnya di Makassar ini. Nah ini oleh sebab itu saya atas nama usul pimpinan memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi bayanggara-bayanggara Polri yang sudah sungguh-sungguh melakukan ini. Para tersangka yang diringkus di dua lokasi berbeda di kota Makassar ini kini dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sungguh, INews melaporkan.